Pertanyaan 17 ASN tertangkap KPK setelah terjerat kasus penyuapan jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Kasus tersebut bermula dari adanya 252 kekosongan jabatan Kepala Desa di tahun 2021. Untuk mengisi kekosongan tersebut hanya dapat diusulkan nama-nama melalui camat. Setelah beberapa saat terdapat persyaratan khusus di mana nama-nama tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Saudara Hasan Aminuddin selaku representasi dari Bupati Probolinggo. Dan setelahnya terdapat persyaratan lagi bahwa semua orang yang diusulkan tersebut harus menyetorkan uang sejumlah 20 juta rupiah per orangnya. Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa praktek jual beli jabatan yang menyeret ASN masih terjadi hingga saat ini. Yang pertama, nilai-nilai berakhlak yang belum sepenuhnya tertanam dalam diri ASN. Di mana dengan adanya praktek jual beli jabatan tersebut menandakan masih rendahnya integritas diri dan orientasi yang masih mengutamakan pada kepentingan pribadi. Yang kedua, sistem merit yang memungkinkan seleksi yang berjalan secara transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja masih belum terimplementasikan dengan baik. Yang ketiga, minimnya pihak yang mau melaporkan secara resmi terkait adanya praktek jual beli jabatan tersebut. Dan yang terakhir adalah rendahnya pengawasan dari APIP atau aparat pengawas intern pemerintah. Terdapat setidaknya tiga dampak yang dapat diidentifikasi dari tindakan jual beli jabatan seperti yang telah disampaikan sebelum. Pertama, banyak waktu instansi terbuang karena penanganan kasus ini yang sebetulnya dapat digunakan untuk hal-hal positif lain. Yang kedua, mengganggu keberlangsungan pelayanan publik di instansi yang terkena kasus. Hal ini karena akan adanya jabatan yang kosong dari pemberhentian para pelaku. Sehingga biasanya tupoksi jabatan tersebut akan dibebankan kepada orang lain dan berisiko membuat hasil kerja si pemegang jabatan sementara akan kurang maksimal ketika mengerjakan dua tupoksi jabatan sekaligus. Ketiga, berdampak buruk kepada brand image atau kredibilitas instansi di masyarakat. Adanya kasus jabatan tentu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat akan kompetensi dari para ASN yang ada di instansi tersebut. Kasus jual beli jabatan ini merupakan bentuk penyimpangan dari kebijakan manajemen ASN yang berbasis sistem merit. Dimana sistem merit seharusnya mengelola sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, secara adil dan wajar, dan tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaan manajemen ASN itu sendiri, terdapat beberapa azas umum pemerintahan yang baik yang harus dipenuhi. Dimana pada kasus ini azas-azas tersebut dilanggar. Antara lain, azas akuntabilitas, azas profesionalitas, dan azas ketidakberpihakan. Adapun beberapa saran dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan, untuk menghindari terulangnya kembali kasus seperti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibutuhkan suatu bentuk audiensi yang baik dan juga koordinasi yang ketat, baik itu di lembaga daerah maupun lembaga pusat dalam pelaksanaan rekrutmen. Yang kedua adalah suatu bentuk coaching. Dibutuhkan suatu bentuk aplikasi integratif dalam merekrut pejabat maupun pegawai negeri, baik di lembaga daerah maupun lembaga pusat. Kami yakin bahwa hal ini dapat dihindari dan kita tetap dapat memajukan sistem meritokrasi di dalam rekrutmen ASN kita. Kami yakin bahwa hal ini adalah suatu bentuk tangan dan rekomendasi yang ketat, baik di lembaga daerah maupun 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 lembaga. Terima kasih telah menonton!